Jaksa menuntut Hakim Agung non-aktif Gazal Basaleh 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan mempengaruhi putusan kasasi pidana DMA. Atas tuntutan tersebut, terdakwa akan mengajukan pledoi pekan depan. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Hakim Agung non-aktif Gazal Saleh berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Namun terdakwa mengikuti jalannya sidang secara virtual dari rutan KPK di Jakarta. Tim Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara terhadap Hakim Agung Gazal Basaleh. Dalam tuntutannya, Jaksa menyatakan Gazalba diakini terlibat secara bersama-sama untuk mempengaruhi putusan kasasi pidana terhadap Ketua Umum KSP Inti Dana B Budiman Suparman. Pasal berlapis Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat ke-1 sebagai dakwaan alternatif pertama. Terhadap tuntutan Jaksa, terdakwa dan tim penasihat hukumnya akan melakukan pledoi secara langsung di Pengadilan Negeri Bandung pekan depan.